Serio Chillers, pernahkah Anda membayangkan diri Anda masuk ke dalam gerbang iblis? Jika Anda bertanya-tanya apakah gerbang iblis di dunia benar adanya, mungkin Anda harus mendengarkan video yang satu ini. Devil's Gate yang jika diartikan berarti gerbang iblis, merupakan proyek restorasi waduk sebagai upaya untuk mencegah banjir. Sampai sini mungkin Anda masih heran mengapa proyek waduk tersebut dinamakan Devil's Gate, dan dipercaya sebagai gerbang menuju neraka. Rasa penasaran Anda akan segera terbayarkan setelah Anda mendengarkan kisah yang berada di balik Devil's Gate. Devil's Gate Pasadena menjadi salah satu tempat paling berhantu yang populer di Pasadena dan Los Angeles. Waduk Devil's Gate dibangun pada tahun 1920 dan sampai saat ini masih setia menangani banjir di daerah sekitar. Penamaan Devil's Gate bukanlah tanpa sebab. Waduk tersebut dinamai Devil's Gate dikarenakan formasi batuan di bawah bendungan menunjukkan kemiripan yang mengerikan dengan potret sisi bertanduk iblis. Profil setan yang terjal dan secara alami terpahat menjadi awal mula kepercayaan Devil's Gate sebagai gerbang iblis atau gerbang neraka. Ada beberapa cara yang bisa ditempu untuk sampai ke Devil's Gate. Di antaranya ialah melalui pintu masuk waduk dan terowongan, menuruni perbukitan, dan menuruni tangga curam menuju ke bawah. Sampai saat ini kebanyakan orang lebih memilih tangga yang banyak dan curam untuk mencapai Devil's Gate. Saat sampai di mulut gerbang Devil's Gate, pengunjung akan langsung disuguhkan dengan pahatan batu berbentuk setan dengan gerbang besi di sebelahnya. Ada banyak grafiti yang memenuhi dinding luar dan dalam Devil's Gate, menandakan banyaknya orang yang datang ke sana dan meninggalkan jejak. Saat memasuki gerbang, pengunjung akan menjumpai terowongan gelap yang panjang. Hanya ada kegelapan di sana. Hingga untuk mencapai ujung terowongan, pengunjung harus menggunakan senter atau bantuan penerangan lain. Dimulai dari orang pertama yang mengunjungi Devil's Gate. Rumor-rumor mulai tersebar bahwa Devil's Gate Pasadena memiliki hubungan spiritual. Beberapa yang pernah ke sana bersaksi bahwa air yang mengalir melalui ngarai terdengar seperti tawa, yang lalu mereka kaitkan dengan kehadiran roh koyoti. Terlepas dari itu, kebanyakan orang percaya bahwa keberadaan portal neraka di Devil's Gate dikarenakan sekelompok okultis yang melakukan ritual pembukaan gerbang neraka di Devil's Gate pada tahun 1940-an. Sejak saat itu, kisah-kisah horor mengenai Devil's Gate terus beredar. Konon kabarnya, grup okultis tersebut percaya adanya kekuatan magis yang signifikan di Devil's Gate. Oleh karena itu, mereka melaksanakan ritual Babalon Working. Ritual tersebut bertujuan untuk membangkitkan talema Dewi Babalon, The Mother of Abomination. Setelah ritual tersebut, sang ketua kultus bertemu dengan calon istrinya dan percaya bahwa calon istrinya merupakan manifestasi dari Babalon. Setelahnya, mereka melakukan ritual Moonchild yang bertujuan untuk melahirkan anak bulan. Ritual tersebut juga bertujuan untuk menggulingkan agama Kristen karena sang Moonchild diharapkan akan menjadi sosok anti-Kristus. Kengerian Devil's Gate tak berakhir di situ. Setelah tewasnya salah seorang anggota kultus dalam sebuah ledakan, tiba-tiba beberapa anak di daerah Devil's Gate menghilang secara misterius. Sampai hari ini, mayat anak-anak tersebut tak ditemukan. Kasus tersebut dipercaya berhubungan dengan terciptanya gerbang neraka di Devil's Gate. Kabarnya, di daerah sekitar ada tiga tempat yang disebut sebagai Segitiga Berhantu atau Pasadenas Haunted Triangle. Dan Devil's Gate termasuk di salah satunya. Jika melihat peta dan mengambil penggaris, ketiga tempat tersebut yaitu Jembatan Colorado, Cobb Estate, dan Devil's Gate akan membuat segitiga yang menuju ke Devil's Gate. Dan disitulah koneksi gerbang neraka terbentuk. Anehnya dengan segala rumor yang beredar, gerbang Devil's Gate terbuka lebar untuk semua pengunjung. Meskipun ada air dangkal yang memisahkan jalan masuk dan gerbang, gerbang Devil's Gate selalu terbuka lebar dan tak pernah dikunci. Hingga saat ini masih banyak para pecinta horror yang datang ke sana dan melakukan uji nyali. Beberapa datang di malam hari untuk merasakan kengerian yang disuguhkan oleh Devil's Gate. Meskipun dipenuhi sampah dan graffiti, Devil's Gate selalu mempunyai aura menyeramkannya sendiri.